Wow, padahal belum ada orangnya, tapi udah ada bintangnya. Hai, halo semuanya. Apa kaps? Btw maaf ya kalau berisik, soalnya rumahku kayak lagi ada di benerin gitu kan. Tapi kalau aku lagi gak live showroom, gak berisik gila aku mau showroom, pasti ada aja berisik. Bingung. Btw guys, aku baru buat abis mandi. Karena aku tadi bangun jam 12 siang gitu kan. Ya orang gak ada apa-apa juga, jadi buat apa bangun pagi-pagi banget gitu kan. Tapi aku udah mandi, aku udah mandi sekarang, aku udah mandi. Btw, rambut aku kan udah panjang banget nih. Jadi kalau abis kramas tuh aku kalau keringin, atasnya udah kering. Cuman bawahnya tuh gak kering-kering gitu loh. Kayak capek gitu. Ngeringin rambutnya. Ini aku bentuk HP-nya bediri. Kalau bentuk HP-nya gini, tuh. Woh, kepala aku jadi miring. Jadi mana kesini? Kalau kesini, kepala aku jadi gini. Jadi aku gini aja. Gak baru bangun guys, aku udah mandi. Muka aku emang, muka bantal terus, even udah mandi pun muka aku kayak baru bangun tidur. Mata kira aku perih banget nih. Jadi gak tau ya, mata kira aku tuh gatel gitu kan. Terus aku kayak suka kocek-kocek gitu. Terus aku pake softlens ini barusan, terus kayak kaget. Kayak panas, pedih gitu pas pake softlens. Cuman sekarang aku diemin udah biasa-biasa aja. Lihat mata aku. Puasa gak kalian? Aku sih puasa. Puasa gak? Puasa lah, masa enggak? Taruh gini gak sih? Kayak gak jauhan. Mataku tidak bisa melihat dengan jelas. Terakhir aku showroom tuh kapan ya? Kayaknya belum lama ini gak sih aku tuh showroom. Pas lagi di tempat latihan buka puasa ya kan. Aku showroom waktu itu. Ada apa sih di belakang? Ada dinosaurus. Jadi aku dapet gift dari fans. Ini lucu banget kan? Lucu banget. Sekarang dia sudah punya teman. Jadi mereka berdua sudah berteman. Wah! Sangat gemas. Maaf ya, aku kurang bisa lihat jelas kok. Kayak gini. Ini anak-anak gini pegang ya HP-nya. Kalian yang puasa tadi sahur makan apa? Hari ini tuh aku sahur makan. Makan pisang. Terus makan ayam pok-pok. Ayam pok-pok. Ini ayam pok-pok gak sih? Pok-pok. Pok-pok-pok-pok. Suara ayam kan pok-pok ya. Mungkin nama ayamnya ayam pok-pok. Karena ayam suaranya pok-pok. Pok-pok-pok-pok. Masa kalian gak tau ayam pok-pok sih? Ada tau di Google coba ayam pok-pok? Ayam pok-pok. Takut salah kok. Tuh singa rumahku tuh selalu kurang bagus gitu guys. Nih tuh kan ada ayam pok-pok. Seperti inilah kurang lebih gambarnya. Wow. Banyak sekali yang menonton. Taunya pok ame-ame. Beda lagi dong. Ya aku pengen bersin lagi. Baru kita tahan. Zipuasa kah? Puasa dong. Aku puasa guys. Ih, ada suara Zia. Sebenernya tadi aku bangun jam 12. Terus aku, ini deh. Jam setengah 12. Terus aku niat mandinya tuh kayak jam 1 gitu kan. Biar jeda satu jam sama life-nya. Tapi kayak Zia tuh lagi nempel-nempel aku mulu. Soalnya mbak aku tuh lagi pulang kampung gitu. Mau nikah. Jadi aku bantu jaga Zia. Mantap. Aku bingung baca yang mana. Kok Azizi kapan nikah? Ya masih lama dong guys. Karena aku. Aku masih umur 16 tahun ya kali guys. Ini ada apa sih? Kok ada tulisan-tulisannya di aku? 15.000 PT. 649 PT. Guys. Bulan depan aku 17 tahun. Dan aku bilang sama Kak If nanti. Kalau aku udah 17 tahun kan aku punya KTP. Terus aku KTP-nya dikalungin kan. Jadi kalau jalan kemana-mana. Punya KTP gitu kelihatan ya kan. Wih dikeren banget. Misalkan aku mau. Aku biasanya. Kalau ada. Apa-apa kan. Biasanya ditanyain itu kan kayak KTP. Atau mau swap. Atau mau rapid gitu. Kan ditanya KTP. Terus aku kayak. Gak punya KTP gitu kan. Terus aku kayak kasihnya kartu pelajar. Kayak. Ah kartu pelajar. Nanti aku pake KTP. Keren banget. Btewek kalian. Kalian siang ini ngapain? Nontonin aku showroom doang kah? Kan hari ini tuh ada. Valkyrie 48 Assemble juga. Kalian jangan lupa nonton ya. Iya Valkyrie 48. Katakan Adila. Bahwa kalau udah punya KTP itu kayak udah bisa dipenjara gitu. Jadi kayak. Sebenernya aku takut juga. Jadi kalau gak punya KTP. Gak bisa dipenjara dong. Pasti bisa. Penjara anak. Ada gak sih penjara anak gitu. Aku dulu tuh pernah baca. Webtoon Lukizem gitu. Sada penjara anak gitu. Serem banget masa. Tepatnya kayak sempit gitu terus kayak. Tapi tuh di webtoon ya. Gak tau kalau dunia nyata kayak gimana. Aduh. Tangan aku bunyi denger gak? Peletek, peletek. Yang jadi member Valkyrie siapa? Nonton lah. Maksudnya nanya aku gimana sih? Parah banget. Zin ngabuburit enggak? Enggak. Soalnya udah beberapa hari ini aku gak buka puasa di rumah guys. Kalau ada kegiatan JKT kan aku kayak buka puasanya. Di luar jadinya. Kayak ngabuburitnya apa? Oh. Ngabuburit waktu beberapa hari lalu. Aku sama Kak Gita kan. Jadi habis ada kegiatan. Terus malamnya latihan. Jadi aku kayak kalau pulang nanggung gitu kan. Kebetulan rumahku kayak jauh gitu. Dari tempat latihan. Terus aku ngabuburit sama Kak Gita. Nah. Aku tuh main stumble guys. Main stumble guys tapi sampai jam 5 lewat 45 gitu. Eh gak sampai gitu juga sih. Kayak 5.30 lewat gitu deh pokoknya. Nah aku pikir kan. Ngabuburit mah paling cuma bentar doang gitu. Terus aku sama Kak Gita cari makanan. Dan akhirnya beli. Pucok. Pucok. Puket. Gitu deh pokoknya deh. Terus udah beli. Kita cari makanan. Tadinya awalnya tuh niatnya cuma beli kayak goreng-gorengan kan. Terus ternyata kita kayak mikir. Eh lapar juga beli makanan yang berat gitu. Beli mie ayam. Nah. Karena abis beli mie ayam kayak waktunya udah keburu azan maghrib kayak udah deket-deket banget. Kak Gita beli gorengan. Aku ditinggal sendiri. Terus abis itu aku kan gak pake softlens ataupun kacamata. Itu kayak udah gelap gitu loh. Terus kayak udah azan juga. Dan mendung juga. Aku kayak bingung gitu. Udah gelap banget aku mana gak bisa ngeliat apa-apa kan. Gak pake softlens ataupun kacamata. Nah. Aku. Petir-petir gitu kan. Aku kayak panik gitu kan. Aku langsung pengen balik ke tempat latihan. Terus aku lari-lari dong. Bawa mie ayam kayak dalam hati aku gini. Kak Gita. Kak Gita. Aku kayak. Orang mah kalau apa. Diem aja gitu ya. Kalau aku tuh malah kayak. Kak Gita. Kak Gita. Paling Kak Gita ternyata tuh beli gorengannya di samping aku. Tapi aku pikir tuh gak di samping aku kan. Nah. Pas aku ke tempat gorengan yang ternyata gak ada Kak Gita. Terus aku kayak kesitu kayak. Hah? Gak ada Kak Gita. Apakah Kak Gita udah balik ya kan. Aku udah balik nyampe tepat latihan tuh. Terus. Sampai tepat latihan. Lah gak ada Kak Gita juga. Aku keluar lagi cari Kak Gita. Terus kata Kak Gita. ZI kamu lari. Aku. Kak Gita ngeliatin aku lari-lari depan Kak Gita. Terus Kak Gita kayak. Ngapain sih ZI lari-lari. Ya kan. Mau dipanggil sama Kak Gita. Tapi Kak Gita juga kayak udah. Males gitu loh. Kayak udah lagi azan. Terus kayak. Aku lari-lari di depan Kak Gita. Mendung-mendung. Terus banyak petir kayak dramatis banget ya. Kayak di sinetron-sinetron gitu. Terus. Aku kalau gak pake kacamata kan. Kalau ngeliat pantulan cahaya mobil. Lampu mobil kalau malam-malam tuh kayak pecah gitu kan. Aku udah kayak. Berasa di sinetron-sinetron. Tau gak sih kayak. Tau gak kalau. Misalkan di sinetron-sinetron. Kalau mau ketabrak mobil tuh kan kayak cahaya. Ah gitu kan. Soalnya kayak udah. Ini kayak di sinetron-sinetron gitu. Entah akhirnya aku ketemu Kak Gita. Kak Gita udah aku tinggalin sambil aku lari-lari. Kak Gita. Kak Gita gitu. Kedramatis banget. Aku tuh berasa lagi kayak. Di sinetron yang jadi pemeran utama. Lari gitu. Mungkin orang-orang yang di samping tuh kayak ngeliatnya kayak. Ini orang kenapa sih lari-lari gitu kali ya. Asik banget sih sama Kak Gita. Bener-bener seharian itu aku menghabiskan waktu sama Kak Gita. Sebetulnya tuh aku kegiatannya sama Kak Gita. Sama Jessi. Sama Kak Lulu. Tapi Jessi sama Kak Lulu tuh udah pergi ke teater duluan. Nah aku tuh kayak mikir ngapain ke teater cepet-cepet gitu kan. Karena aku gak ngapa-ngapain juga. Terus Kak Gita tuh harusnya langsung pulang kan. Terus aku gak bolehin Kak Gita pulang. Jadi Kak Gita temenin aku sampe buka puasa. Gemes banget ya Kak Gita. Kak Gita sangatlah baik. Terima kasih gift towernya Kak. Sebentar aku lihat. Dari Kak siapa guys? Kok gak ada sih di SP gift? Cara liatnya seperti apa? Oh, dari Kak Dewi. Makasih Kak Dewi. Terima kasih banyak. Itu tulisan apa sih? Satu, dua, enam, tiga, lima, tujuh. Aku tidak mengerti. Siapa tuh nangis? Zia. Kenapa sih bayi bisanya nangis mulu? Bayi nyanyi gitu. Depan nangis ya kan. Atau gak manggil mamanya nangis gitu. Kenapa gak sambil nyanyi? Mama gitu. Nangis mulu. Kenapa nangis? Kenapa bayi nangis? Pas lahir kenapa nangis? Kayak bisa ngasih yang lain gitu. Selain nangis, apa ya? Selain nangis itu... Misalnya bayi lahir. Langsung Assalamualaikum Dunia. Gitu kan. Banyak sekali taurnya. Terima kasih Kak. Sebenarnya aku mau ucapin terima kasih. Tapi aku gak bisa lihat SP gift guys. SP gift-nya kayak delay gitu loh. Dari siapa guys? Aku tidak bisa melihat. Cara lihatnya gimana sih? Kok di SP gift gak ada sih? Oh Kak Alif. Halo Kak Alif Raihan. Kemarin Kak Alif Raihan juga video call guys sama aku. Terima kasih banyak gift tower-nya. Kakak ini baik sekali. Kak Alif ini rajin banget tau guys. Kasih tower kalau aku lagi showroom. Gemes. Terima kasih juga Kak Dewi tadi tower-nya. Terima kasih juga semuanya gift-nya walaupun gak tower. Sangatlah aku tetap berterima kasih. Yang bintang juga terima kasih. Bisa gak sih kasih bintang ke diri sendiri? Jadi aku soalnya bintangnya banyak banget tau guys. Bintang aku suka aku kasih-kasih ke member lain. Kalau member lain lagi ada showroom. Soalnya banyak banget kan. Kalau aku nonton showroomnya siapa pasti langsung dapet bintang. Bintang. Terus aku pikir tuh bintang cuma ada satu warna. Karena tetepnya pas aku klik pencet tekan. Banyak banget guys. Beda-beda warna. Keren banget. Wow. Aku ada nomor... Tiga. Padahal aku tidak bilang hari ini aku akan showroom di Twitter. Tapi kalian tetap nonton. Kok kalian bisa tau sih? Mantap sekali. Ih kembaran aku nge-chat aku guys. Lagi showroom ya? Aku tadi dia nelfon nih. Sebentar mari kita jawab dulu. Ini si Atir. Apa? Aku lagi showroom. Atir lagi gak dirumah guys. Dia sedang pergi dengan papa dan kakakku. Tadi aku diajak tapi aku tidak mau ikut. Karena aku ingin showroom. Begitu. 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 Kalian tuh sama kakak atau adik kalian tuh deket gak sih? Kayak. Maksudnya deket. Deket tuh kayak sering main atau ngobrol bareng gak sih? Kan ada ya kakak-ade yang so sweet banget gitu. Kayak sedeket itu. Tapi ada juga yang gak deket sama sekali. Kayak kalau malah ngobrol kayak awkward. Dulu aku sama kembaran aku tuh setiap hari berantem tau guys. Malah aku kayak ngeliat dia aja aku suka sebel gitu. Kayak ih males banget gitu. Tapi itu pas kayak SD gitu kan. Soalnya dia tuh di sekolah kayak usil banget gitu loh. Kayak aku dulu tuh aku pas SD tuh aku mainnya sama anak-anak yang sangat rajin gitu. Jadi kalau istirahat aku gak jajan ke kantin. Pas kelas 6. Aku belajar di belakang. Terus aku sering buat bawa bekal jadinya. Tapi sekarang aku kenapa jadi jajan mulu Azizia Asadel. Terus ya. Pas kelas SD. Kelas SD gak tuh? Pas masih SD. Aku tuh kayak banyak banget gitu loh. Jadi kalau misalkan bulan Ramadan tuh aku kan tetap sekolah. Tapi sekolahnya paling cuma sampai jam 11 siang gitu kan. Nah itu tuh kalau pagi-pagi tuh aku udah main kejar-kejar. Tau gak sih yang kena jadi itu loh. Itu pagi-pagi bayangin baru datang sekolah sebelum ikrar. Kita udah ikrar tuh kayak kumpul di lapangan. Tapi bukan upacara tau lah ya ikrar. Terus aku main lari-larian dulu sampai keringetan gitu. Sampai aus-aus. Tapi kayak aku tetap semangat-semangat. Gak ada lemes-lemesnya. Tapi pas SMP tuh aku kayak lemes gitu. Kalau sekarang aku sudah biasa aja. Tidak lapar, tidak haus. Kalau SD aku sangat lapar dan haus mulu. Kayak di kantin biasanya tuh kan jualnya kayak makanan gitu kan. Kalau lagi bulan puasa tuh jualannya tuh mainan. Banyak banget mainan kayak... Kalian tau kan yang kayak pesawat-pesawatan. Yang dibikin dari stereofoam itu tau gak sih? Itu aku juga main itu kumpul-kumpulin. Jadi uang jajan aku ya emang cuma buat beli mainan. Kalau lagi bulan puasa. Asik banget ya. Kenapa sih di sekolah aku yang sekarang nih di SMA. Gak ada tukang mainan ya. Aku pengen cerita juga. Jadi tuh kalau kalian biasanya kalau pergi ke Puncak atau Bandung ya. Pokoknya gitu deh. Kayak pergi gitu. Pasti kan kalau macet tuh banyak yang jualan gitu kan. Terus aku tuh kalau ngeliat orang yang kayak jualan mainan. Bahkan orang jualan tisu atau jualan apa gitu. Aku tuh kayak pengen aja gitu beli. Aku suka kayak ngeliatin. Terus mama aku bilang kalau ada orang kayak gitu di... Halo mas, halo mas. Kayak di gini-gini, dadah-dadah. Maksudnya kan sebenernya kayak gak beli gitu. Tapi kan kalau anak kecil. Halo mas, halo mas. Halo pak. Padahal sebenernya itu untuk... Bilangnya gak beli. Tapi aku pikir tuh kayak memanggil gitu sebenernya. Jadi aku dadah-dadah. Ke abang-abang yang jualan. Sama gemblong sih. Aku suka banget gemblong. Gemblong tuh enak banget guys. Aku sangat suka gemblong. Gemblong sangatlah enak. Yah, menitip baju enggak? Enggak. Dia nawarin baju. Eh, hujan kah? Tiba-tiba banget lah hujan. Hujan guys, hujan. Padahal gak mendung ya. Aku liat-liat. Tiba-tiba hujan saja. Ih, di kalian bising gak sih kalau hujan gitu? Aku takut deh kalian jadi gak bisa denger aku. Kalian tau gak sih kalau hujan tuh kayak suka ada bau... Bau... Bau bumi. Kayak apa ya? Kayak bau tanah, air, gimana gitu. Biasanya kalau kayak hujan gitu, baunya khas banget gak sih? Bau tanah. Bau tanah tuh... Kayak bau apa ya? Kayak baunya kayak bau lembab gitu, tapi... Nature. Oh iya deh, nature. Uh, asik sekali sih showroom. Tadi hujan tawar, sekarang hujan air. Kocak. Bukan bau tanah hampir meninggal guys, bau tanah... Bau... Baunya tanah. Gak pernah aku cium tangan aku ya? Maksudnya, bawunya tanah. Gitu... Ih, enak banget sambil santai showroom. Hmm... Per... apa? Per... 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 Apa itu? Aku kalau... Apa kayak tau... Lihat apa, aku langsung suka buka Google. Per... 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 Oh iya benar itu yang aku maksud Guys aku suka banget tau makan natto Kemaren kan natto nya ada tiga Terus kan aku bawa satu kan Yang dua gak tau kemana Entah dibuang atau apa aku gak tau Terus yang satu lagi Yang aku bawa itu aku sisain Terus ada cevio, cevio juga makan Gemes banget Kata cevio enaknya makannya pake nasi Emang iya Terus aku nitip deh sekarang Maksudnya aku nitip sama Kakak JKT yang beli itu Jadinya kalau dia mau beli Aku juga mau Muka aku tuh gak simetris tau guys Aku suka kayak ngeliat gitu kan Muka aku tuh gak simetris Ini gini Ini gini Beda Kalian tapi suka gitu gak sih Melihat muka kalian tuh simetris atau enggak Aku tuh suka kayak perhatiin muka aku Nih Beda Punya aku juga udah panjang banget Aku kayak udah tuh Wow Panjang sekali rambutku Waktu itu tuh Sebelum latihan aku pengen main di rumah cevio Terus aku chat cevio Cevio tuh sangat slow respon guys Terus abis itu cevio ajak aku yang nonton itu kan Jadinya Tapi cevio tuh gak ikut latihan yang itu Karena cevio udah pernah Jadi aku doang yang latihan Maksudnya aku latihan Jadi cevio sempet nonton dulu Aku gak ikut nonton deh Tapi aku pengen buat nonton Hari ini tadinya aku pengen nonton juga sama Jessie Tapi Aku pengen buka puasa di rumah Kan deh kemarin gak buka puasa di rumah Nonton The Unholy Aku pengen deh guys Aku tuh suka buat film horror deh Soalnya kalo gak nonton film horror tuh rasanya kayak boring gitu Kalo misalkan nonton film Drama gitu Drama gitu Aku dong tenteh tuh kayak Gak suka gitu Kayak boring aja Kalo horror tuh aku nonton dari awal tuh udah excited gitu loh Kalo film apa gitu kan Kayak harus udah sampe Puncak filmnya gitu Baru kayak seru gitu kan Kalo horror tuh kayak dari awal tuh kayak aku suka nontonnya Film horror yang bagus Menurut kalian apa? Yang ada di Sebentar ya guys Aku tuh ini gak sih Film horror Conjuring aku udah nonton Conjuring guys Conjuring aku udah nonton Semuanya Semuanya aku udah nonton Rumah Kentang aku juga udah nonton guys Belum lama kemarin Belum lama kemarin gak tuh Belum lama ini Rumah kentang itu yang ini kan Dia kayak di kebun kentang Terus kayak ada Apa sih tempat pengolahan kentangnya itu Dia kayak Apa tuh pokoknya tumbal gitu gak sih? Apa sih namanya kalo kayak gitu bukan tumbal ya? Pokoknya kayak gitu deh Terus abis itu dianya Anak kecilnya yang tumbal itu kayak mau bales dendam Iya gak sih? Ini dia Ya ampun Ini guys Eh Aku tuh Langganan Langganan Yang buat nonton film Biasa itu tau kan yang Dari N dan dari D Itu Tapi aku gak pernah nonton film Kayak langganan doang Kayak aku bingung gitu Akhir-akhir ini tuh aku juga Lebih sering Apa ya Kan ngeliatin video latihan gitu kan Jadi kayak udah gak pernah nonton gitu Terus kayak aku Oh waktu itu aku ini Ngeliat Sofia The First Terus sama mute Mute suka katanya Ini ada nih Kalo gak film horror Aku sukanya kayak film Yang kayak apa ya Animasi gitu Kayak gini Kayak animasi Animasi itu kayak Film-film Apa sih Disney Princess gitu Kalo Barbie aku kurang suka Kalo Disney Princess baru aku suka Seperti itu Seperti itu Bagaimana itu Seperti itu Oke Sekalian udah liat ini belum Videonya bukan PHO Kocak bet Awal Mau aku ceritain gak Awalnya itu Oh Waktu itu aku showroom tau Pas lagi mau syuting itu Yang showroom sama Cigre Sama Cishani Sama Kanin Itu kita sebenernya lagi kayak Pen syuting itu Terus awalnya itu Aku tuh jadi Yang jadi Cigre harusnya Terus Tapi rambut Rambut Oh tadinya tuh Cigre itu Eh Cishani jadi Suzana Cigre itu jadi Genio Geni Cuman Cigre kan rambutnya pendek Jadi kayak gak bisa dikuncir gitu kan Akhirnya Cishani Terus Cigre jadi cocok deh Sama yang Apa itu namanya Wiro Sableng Kalo aku Jadinya Suzana Terus awalnya Udah fine-fine aja guys Kayak aku udah pake bajunya Udah Tetep Pretty lah pokoknya lah Terus abis itu katanya Makeupnya gak boleh kayak gitu Harus Kayak Suzana Terus aku kayak Dalam otak aku Oh no Yang lain mukanya cakep-cakep Aku jadi hatu Akhirnya bawa matanya dihitamin Udah dihitamin Udah biasa aja Terus gini Oh Bukannya Suzana itu punya tahilalat disini Akhirnya dibikin juga Jadi Jadinya gak pretty Mana ada setan pretty Setan pretty Tau gak sih guys Kok bisa ya ada tuyul Kok bisa sih Ada Setan Banyak gitu maksudnya Bentuknya beda-beda gitu Setan Nih Aku suka berpikir Maksudnya Setannya tuh kayak Apa Ini kita kan kehidupannya kayak gini nih Ada Ada rumah Ada Tate Jaketi gitu Kalau di dunia setan Dia gak punya Dia punya rumah gak sih Wow Aku top 2 Mantap Jaketi Terima kasih guys Semua Gifts-giftsnya Terima kasih Bintang-bintangnya Gifts-gifts lainnya Semua Bunga Apel Love-love Semua Terima kasih Guys aku kangen banget tau sama Layen Layen lagi di rumah teman mamaku Lagi ingin menikah Terus udah Seminggu Amp Dua minggu Layen gak di rumah guys Aku takut Layen lupa sama muka aku gak sih Sumpah sih Layen Kamu menikah tapi tidak mengundang aku Padahal aku yang membesarkanmu Aku sangat sedih Layen adalah kucing guys Bukan singa Kayak kalo malem-malem tuh Kalo abis JKT tuh Aku suka cerita sama Layen Misalkan kayak Layen Aku peluk Layen Terus aku kayak Layen aku abis show Padahal Layen sebenernya gak ngerti ya Cuman Aku suka aja cerita gitu Ke Layen Hihi Gemes ya Layen Padahal aku Padahal aku segitunya melayan Layen tidak mengundangku pada pernikahan Bahkan aku gak tau muka istrinya Layen kayak gimana Terus ada kucing Kucing jalanan yang ke rumah aku sekarang Cuman dia parah banget guys Dia masuk-masuk sembarangan Terus minta-minta makan Dan Nanti kalo Ini Aku takutnya Kalo udah keseringan main sama kucing gitu Aku jadi kayak sayang gitu loh sama kucingnya Kayak dulu tuh Aku les Jadi setiap les tuh ada kucing kecil ke rumah Nah aku kayak udah keburu Keburu sayang gitu sama kucingnya Pas kucingnya gak tau kemana Aku kayak sedih gitu Makanya pas Si Kucing aku yang pertama punya anak Layen dan adik-adiknya itu Kayak aku kan sama Layen kayak udah sayang gitu kan Soalnya Layen kayak anak Bukan anak pertama sih Maksudnya kayak Anak terakhir Tapi yang lahiran pertama Gitu Kembar pertama Sisanya kan kakak-kakaknya lain Gak ada yang selamat Terus yang kedua kan Selamat semua Jadi aku kayak gak mau yang langsung sayang gitu Karena kan nantinya dikasih ke orang gitu Ada yang dikasih ke tante aku Ada yang dikasih ke temen mamaku Ada yang dikasih ke kembaran papa aku juga Jadinya aku kalo udah kelanjur sayang Nanti aku jadi nangis gitu loh Maksudnya Layen tuh lahir pertama Bukan anak pertama Tapi bukan Pokoknya kucing aku lahiran Lima Lahiran pertama kali Nah ada Layen Layen yang terakhir Gitu Terus baru lahiran lagi Kayak gitu deh Yaudah lah Aku juga bingung Gelap gak sih guys Sudah jam 3 sore Kalian punya kucing gak Dulu tuh aku punya Kucing pertama aku namanya Kidi Sebenernya namanya Kiti Tapi ternyata cowok Jadi Kidi Di warna putih Terus Si Kidi ini tuh suka cakar-cakar sofa Papa suka marahin Tapi Layen gak pernah cakar sofa Tapi cakarnya kayak rotan Rotan gitu loh Kalian punya kucing baru guys Gemes banget Kenapa sih aku bisa suka bersama kucing Aku bingung Kalo di tiktok Aku ngeliatin Video kucing gitu Aku kayak Suka gemes sendiri Gitu Kok bisa ya Aku suka kucing Padahal kan hewan-hewan lain Banyak ya Tapi aku sukanya kucing Bikin tiktok sama lain Lain gak bisa joget Guys Lain tidak bisa joget Ih aku tiduran Ya udah lah Sampai tiduran ya guys Bikos Biar lebih santuy Kalo lagi Apa tuh Kurban Aku gak bisa liat guys Karena aku tuh gak bisa liat yang kayak Dipotong-potong itu Aku kayak ngilu Aku takut tau Kalo nonton film yang Thriller aja Aku kayak suka lemes gitu Mau jadi dokter aja Gak jadi Gere-gere takut Liat kayak gituan Eh kucing Leher aku tuh langsung kayak kaku Gitu loh Langsung kayak gak bisa Gak bisa gerak Gak bisa gerak Hmm Hmm Tahun ini aku Tahun ini aku Tahun ini aku Kelas 3 SMA Tahun depan aku kuliah guys Keren banget gak sih Bedanya kuliah sama sekolah biasa tuh apa sih Kenapa kalo kuliah tuh Dibilangnya gak Bukan sekolah Tapi kuliah Suara Zia denger gak sih guys Nyari materi sendiri Ih enak tau kuliah seragamnya Bebas aku suka Tapi bingung juga gak sih Kuliah setiap hari Bajunya harus ganti-ganti Ya enggak sih Kalo santai juga Cuman Kadang kan Bajunya kayak gak mau yang Kurang bagus juga gitu kan Jadi pasti kayak Mikir mix and match gitu Ih keren banget Sebebas itukah Kalo di kuliah Tapi temenannya itu Beda-beda ya Maksudnya Kalo kuliah itu Gak kayak sekolah yang hari ini Aku Sekelasnya sama ini ya Sampai setahun aku Sekelasnya sama ini gitu Atau Atau orangnya temennya Beda-beda gitu sih Ke kuliah Pake sendal Kaos Sama celana Doang Santuy Tau gak sih guys Temen aku tuh gak banyak Tau Temen 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 sekolah aku Itu temen aku dari TK juga Jadi satu sekolah Dari TK Sampai SMP Terus di SMA Baru aku punya temen lagi Dan Temen aku juga gak banyak guys Cuman Bisa dihitung pake jari Aku kayak Kurang gaul gitu Tau jadinya Tapi aku seneng sih Karena Beda ya Temenan sekolah Sama temen Jeketi Kalo sama temen Jeketi Itu kayak udah Kayak saudara gitu loh Kayak aku Bisa Gak main sama temen sekolah Aku sama sekali Karena Ada temen Jeketi Kalo sama temen Jeketi Itu aku kayak yang udah Nyaman Senyaman itu loh Kalo sama temen sekolah Sekolah tuh kayak Kadang tuh masih di jarak gitu kan Kalo sama Jeketi tuh kayak udah Saudara rasanya Aku aja sampe Waktu awal-awal Masuk SMA tuh kayak Aku belum nyari temen sama sekali Aku gak punya temen Tapi aku kayak biasa aja gitu Soalnya pulang sekolah kan Aku langsung Jeketi Itu kayak Aku lebih pengen ketemu temen Jeketi Tapi sekarang aku sudah seimbang Aku harus Berteman sama orang Selain Jeketi juga gak sih Kayak gak boleh Cuman temenan sama Member Jeketi doang Maksudnya Harus lebih luas Pergaulannya gitu Asik banget sih Tapi kalo temen aku kayak gini Ini temen aku kan Kalo bulan puasa Pas biasanya tuh kayak Eh Bookber yuk Bookber Kita ikutin Eh kita ikutin Kapan kamu Aku bisa Aku asisi bisa Terus aku bilang kayak Gak tau Aku juga gak tau Aku bisanya kapan Wow aku sudah naik Bentar lagi Belom deh 198 029 Itu poin yang aku punya Maksudnya Tadi poin aku 0 Kok bisa banyak sih Guys tadi malam tuh Aku pengen sahur Eh sahur Showroom jam 2 Pulang latihan Itu aku pengen showroom Tapi aku pikir Nanti gak ada yang nonton Lagi jam segitu Kalian Udah bobo Biasanya kan kan Pasti udah bobo Oh Posisi 1 itu Maksudnya apa Kok jadi di kiri gitunya sih Showroom ada posisi-posisinya Aku lagi baca komen Komennya di bawah Jadi kayak merem gitu Hmm Maksudnya aku tau Kayak ada yang buat Video-video klip itu Tapi maksudnya Showroom sekarang Kok jadi kayak ada Tulisan-tulisan Poin-poinnya gitu Dulu kan gak ada Aku juga tau guys Kan Waktu diumumin eventnya Kan pas aku Showroom rumah umat Gimana sih guys Jadi biar keliatan Poin-poinnya Eh kok hujannya jadi parah Terima kasih guys Cobain Fitur filter Apa tuh fitur filter Fitur filter tuh apa guys Fitur filter Gak ada Gak ada Klik apa caranya Klik apa guys Filter SR Maksudnya Kayak dicoba Crispy kemarin Klik apa guys Klik apa guys Klik apa guys Ya aku gak tau Klik end Hah kok di end Harus di end dulu Klik apanya sih Adanya normal Radio Collaboration live Apps Quality Camera Beauty Apps ya Aku pengen pincet Tapi aku takut guys Ya ampun Aku tanya Christy apa sekarang Beauty Klik beauty kah Gak ada guys Ada brightness Smoothness Eh stop deh Kalian Jangan ngasal guys Beauty Terus di klik apanya Kamera Itu kamu Harus di update Ya dengan siapa Tunggu guys Kenapa Oh baju aku ya Tadi aja gak apa-apa Melihat hujan gak guys Ih Kalau ada matahari Alisku jadi hilang Sebel banget Kenapa rumtur Aku gak rumtur guys Kamar aku lagi berantakan Tasku Upp Mari kita taruh baju Ke sana Terbukas ya Kamarku Berantakan guys Gak berantakan juga sih Tapi Gak rapi juga Tapi ini posisi kasur yang sangat Amat nyaman Karena bantalku ini banyak banget Tau guys Kalian tau gak Aku kalau tidur bantalnya berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Gulingnya Dua Banyak sekali Kalian sadar gak sih guys AC aku udah gak bunyi Gitu lagi Kayak kemarin Waktu aku showroom Sebelumnya Soalnya karena pada protes Aku sekarang ganti AC Kocak dah Tapi aku tuh Tidur Sebenernya gak pake guling Tapi aku tuh Taruh guling aku Di kanan Dan di kiri Jadi kayak Kalian tuh tau gak sih Kalau tidur Untuk Biar Dulu tuh Biar gak takut Bikinnya bentuk itu Kayak benteng Gitu kan Terus kalo pake selimut itu Kakinya tuh Dilipet Eh selimutnya tuh Dilipet di bawah kaki Jadi Kalo misalkan selimutnya gini Kan kakinya kebuka Gitu kan Terhada yang Tangannya gitu Dari bawah Jadi kalo gini kan Gak bisa Kekunci Kekunci Gitu Gelap banget guys Maaf ya kalo gelap Muka aku Apakah menjadi gelap Ini gak gelap ya guys Segini emang gak gelap Tau gak sih Dari tiktok Siap Kalian tuh Sering buka tiktok gak sih guys Aku tuh sesering itu loh Bangun tidur Aku langsung liat tiktok Siang-siang aku buka tiktok Ngabuburit aku buka tiktok Misalnya aku kayak udah ngesaber buka puasa Buka puasa kayak lima menit lagi Aku langsung buka tiktok Jadi kayak liat lima video Tiba-tiba udah buka puasa kan Aku sesering itu guys Aku belum Handphone aku mana Oke saya lupa Ini dia Nih Aku mau pamer stumble guys Boleh gak sih pamer di showroom Orang puasa Kalo kata Cigre Azizi Jumawat terus Kalo lagi main stumble guys Liat deh wins aku berapa 34 Keren banget kan Terus Ini aku udah full semua tuh Sudah dapet emote yang Tonjok-tonjok Jadi aku juga bisa tonjok-tonjok Orang lain Bocok Kemarin aku melanggar 70 kali guys Aku kalo main sama kembaran aku Jadi nope Aku males Aku tidak mau main Bicu Jam 4 aku udahan ya Showroomnya guys Nanti showroom lagi Kapan Gak tau kapan Hmm 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 Kan sekarang belum jam 4 Baru jam setengah 4 Sekarang itu tanggal berapa sih guys Tanggal 25 April Sebenernya aku bingung Sekarang mau ngapain Member lain tuh showroom Ngapain sih Makeup Aku gak bisa makeup Aku sering minta ajarin Sama mute Mute jago banget Makeup tau guys Apalagi yang di mata-mata itu Eyeliner-eyeliner juga Mute jago banget Keren banget ya Keren banget ya Masak sih buat buka Buka puasanya masih lama Masa masaknya sekarang Udah keburu Udah keburu Dingin makanannya Ajak rakyat showroom Gak boleh Tidak boleh Ini mata Ini alisku Alisku tumbuhnya Sampai kesini-sini guys Aneh Ini mataku Memakai soft lens Kalian bisa liat Ini hidungku Hidungku Yang kalo lagi showroom Suka ditanya hidungnya Kenapa Padahal gak kenapa-kenapa Ini mataku Satu lagi Sama saja Ada Alisnya kesini-sini Ini mulutku Tadinya senyumnya ke aku Sekarang saya tidak serta aku dulu Ini Kelainanku Kelainan ototku Tuh Ini adalah Sebuah kelainan Ini rambutku Sudah panjang sekali guys Sudah sampai sini Ini poniku Sudah panjang juga Sudah panjang Sudah panjang sekali Biasanya aku kalo potong poni Kakak hairdo jacket yang potongin Soalnya aku Bentuknya sesuai dengan yang aku mau Ini bulu mataku Tidak tebal guys Ateh bulu mataku cuman Gitu doang Terus apalagi Ini telingaku Memakai anting Satu Terus Apalagi Ini tanganku Tanganku sangatlah besar Ateh Ateh Semuka aku Tangan aku sangatlah besar guys Tuh Sekepala Tangan aku seperti cowok Bisa begini Tulang Tulang Tangan aku sangatlah besar guys Seperti tangan cowok Tangan aku kasih Ini jempolku Ini jempolku Jempolku sangatlah Keren bergeraknya Karena rajin main stumble guys Tanganku sangatlah besar Tapi Lebih besar tangan Kembaranku Dan papaku Dan kakakku Seperti itu guys Wih 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 Dulu aku suka sekali main Panahan Ada lat panahannya di bawah Mau liat gak Tapi aku malas Hahaha Hahaha Kayak aku udah gak pernah panahan gitu Semenjak Pandemi Lucu banget lagi Yori dulu temenin aku lomba Padahal aku kalah Tapi Yori tetep semangatin Gemes sekali Dulu aku punya bola basket Kesukaanku Dia warna ungu Nih Seperti ini bola basketnya Sebentar ya Tapinya Pas aku tinggal di sekolah Banyak yang Mainin Jadi buluk Dan kotor Dan kempes Lihat ya Padahal aku sangat sayang Dengan 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 Buk bolanya Mana ya guys Kok gak ada sih Oke dia kayak ungu Terus kayak ada bentuk-bentuk Apa sih Warna arminya gitu loh Terus dia ukurannya Bolanya Bola lima Enggak deh Bola berapa ya Aku lupa Pokoknya dia kecil Tapi lucu banget Kalau mungkin Bolanya masih ada sekarang Mungkin akan aku pajang Bolanya sudah tidak ada Can you whistle Of course Kalian bisa gak sih Keren banget kan Enggak deh Bolanya kalau Bola lima Bola kecil Bola enam Pokoknya Cukup Untuk tangan aku pegang Katanya Bersiul itu Memanggil hantu Memanggil ya Kenapa Hantu datang Kalau si Yul Kenapa mereka Jadi datang Apa mereka Penasaran dengan Suaranya Apakah itu Sebuah mitos Atau fakta Asya lagi Showroom Memang ya Cara lihat Showroom Oh Aku punya Showroom nih Disini juga Nunggu ya Cara lihatnya Gimana ya JGT48 JGT48 Kita lihat Asya sedang Apa Bentar Asya lagi Showroom Bohong kali Asya sih Showroom Oh iya Bener deh Keren Keren Bohong Ya Allah Si Asya Makeupnya Niat banget Kocak Oh dia habis Video call Asya sekarang Pake poni guys Karena Poninya Kena air dryer Terus Sudah Tidak bisa Terselamatkan Airnya dipotong Sebenernya Poninya Itu Tipis Banget Setipis Tipis Seperti Terus Kata Kaka Rambut Kalo Show Nanti Malah Jadi Lepek Akhirnya Ditebelin Poninya Terus Sekarang Dipake Poni Beneran Kok Emang Kalian Gatau Bukannya Kalian Gatau Asya Kenapa Pake Poni Kalo Aku Sepertinya Sudah Tidak Cocok Memakai Poni Setahun Yang Lalu Tepat Di hari Ulang Tahun Aku Foto Di post Pake Poni Jadi Kurang Lebih Setahun Lalu Tanggal Tanggal Segini Aku Sedang Berpikiran Untuk Memotong Poni Terus Terus Bulan Mei Awal Aku Potong Poni Nanti Kalo Aku Gak Punya Alis Kalo Aku Gak Punya Alis Gini Kalian Masih Suka Gak Lihat Aku Kenapa Pertanyaanku Ini Perbedaannya Punya Alis Dan Tidak Emang Kalo Orang Gak Punya Alis Bisa Melihat Tuyul Kenapa Jadi Bisa Lihat Tuyul Apakah Itu Mengaruh Mitos Atau Fakta Katanya Bisa Benar Benar Baru Ini Langsung Kelet Serem Langsung Saya Lihat Kalian Pengen Nget Aku Main Piano Gak Tapi Aku Males Turun Aku Sangat Pew Di Kamarku Ini Sebenarnya Sebenarnya Aku Sudah Lama Tau 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 Padahal dulu aku les piano tuh lumayan, bisa dibilang, niat ya. Karena aku les tuh dari kelas 1 SD. Dulu gurunya galak banget tuh. Terus abis itu aku gak les, terus aku pindah tempat les. Les lagi. Terus abis les piano, aku kayak, mungkin karena keseringan main piano, aku kayak udah bosen gitu kan. Terus aku ekskul gitar di sekolah. Abis itu aku lanjut main piano lagi, karena kayak aku merasa kurang passion gitu. Terus abis main piano lagi, aku udah gak main piano lagi deh. Soalnya aku main pianonya gak jago kayak orang-orang. Aku kayak liat di TikTok atau di Instagram atau di mana-mana. Orang-orang tuh mainnya kayak jago banget gitu. Jari aku sekarang udah kaku banget, guys. Kayak udah gak kayak dulu. Setelah gak les piano, aku jadi les. Les... Berenang. Karena aku suka berenang. Karena aku ingin tinggi. Lalu aku les berenang. Les berenangnya dua. Les berenang di deket rumah sama di... Tepat les yang aku sama Asel sama itu tuh. Yang tepat aku bertemu dengan Asel. Disitu aku juga... Apa kayak kelas berenang gitu kan. Dulu aku sangatlah rajin, guys. Pas SD aku sedikit... Tempem pipinya. Banget. Terus semenjak les-les. Balat-balat aku gak turun. Tapi aku menjadi lebih tinggi. Terus aku pernah ikut lomba juga dua kali. Soalnya... Kalo di keluarga aku, aku paling tidak tinggi. Kayak aku segini di kembaran aku kali. Gak menang, guys. Nah mungkin sih aku menang. Kocak. Terus tinggi aku sekarang... Tidak tinggi deh. Cuman 162. Terakhir. Itu terakhir ngitung sih. Sekarang gak tau berapa. Mungkin gak enam. Mungkin kurang. Bisa gak sih? Tinggi berkurang. Kalo di samping atir, aku menjadi sangat lap. Ciut. Menjadi mini. Mini sekali. Mini. Kalo... Sama kakak aku, aku juga jadi... Kalo sama saudara-saudaraku, aku juga jadi mini. Sebenernya tinggi perempuan tuh harusnya berapa sih? Harus. Maksudnya rata-rata tinggi perempuan kayak pada umumnya. Rata-rata tinggi perempuan, aku tinggi perempuan rata-rata. Tidak lebih tinggi. Tidak lebih tinggi. Tingginya Katrina, Marsha, Kak Indah tinggi banget tau. Kalo aku samping Marsha aja aku jadi pendek. Marsha tinggi banget. Marsha tinggi banget. Puel juga tinggi. Puel juga tinggi, iya bener. Christy, iya Christy tau. Aku sama Christy aja pas dulu-dulu tingginya masih kayak hampir sama. Sekarang Christy udah jauh lebih tinggi daripada aku, guys. Dedel, iya dedel juga. Kenapa ya orang-orang bisa tinggi? Tapi kalo main sama Yori sama Kaif, aku sangat merasa tinggi, guys. Baru banget. Karena mereka sangatlah imut-imut. Tapi kok di samping mereka pun aku mukanya jadi tua banget juga loh. Kayak mukanya mereka tuh kayak gemoy gitu kan. Kayak Yori apalagi sangatlah gemoy. Kaib juga gemoy banget. Muka aku kayak pas pulang sekolah aja, aku pernah naik taksi online. Dipanggilnya Bu. Ditanya Bu, ngajar di situ Bu. Berarti muka aku emang setua itu kali ya. Kalo aku ngomong di kalian tuh delay tau, guys. Jadi di aku komennya kalian kayak baru komen. Jadi ibaratnya ketawanya delay gitu loh. Kocak deh. Masih mending deh kalo dipanggil ibunya tuh dalam artian tuh kayak ibu. Halo Bu gitu. Nih Bu ngajar di situ. Udah. Seperti ibu guru kah mukaku. Sampai jumpa. Aku sedang memantau kalian komennya. ZI kamu gak ada PR. Besok sekolah ya? Aku lupa. Aku lupa. Tinggian Aziz atau Kak Cika? Kak Cika lah. Kak Cika juga tinggi banget. Besok lebaran? Hah? Belum lah. Ngadi-ngadi nih. Sebenernya aku suka showroom, guys. Tapi aku bingung aja aku ngapain. Apakah aku harus duduk seperti ini? Agar supaya sehingga... Aku melihat apakah Ziya sudah tidur? Tidur sore? Tidur soal. Hi. Hi. Bye bye. Bye bye. bye-bye gumus banget dia di bawah guys bye-bye apa sih rakila aneh sekali wow akhirnya aku keluar kamar SR bengong 2 jam bisa gak SR bengong 2 jam? gak pada ngumpul cuma ada mama aku sama Zia doang kalau aku main penuh ada Zia pasti Zia Zia bakalan langsung datengin aku seperti magnet seperti magnet kah? apa? ayah 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 ya terus-terus bye-bye kok dia mau sih bye-bye ada kasih itu kamu main sendiri ya saya akan showroom pakai adik-adik 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 Ziya eh oke oke kocok bet nono adik nono Ziya ini sangatlah tidak bisa melihat laptop langsung pengen di pencet-pencet beli kasih setiap Rakyla nggak gitu Rakyla tuh Rakyla tuh main game mulu guys dia main Roblox sama saudara aku kayak bener-bener setiap hari setiap hari itu no no oh bubomiyong oh bubomiyong olay bubomiyong ayang bubomiyong gemes gemes tau gemes nggak orang gemes tau gemes nggak eh oh gitu bubomiyong kan gemes 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 gitu adik gitu adik gitu bobo 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 meong tuh jadi aku punya bantal kucing kan terus Ziya tuh dulu kalau tiduran di bantal itu namanya bubomiyong jadi dia kalau taruh kepala di bantal itu namanya bubomiyong nih dia ini ada bantal lion terus bubomiyong oh gitu bubomiyong ole ole bubomiyong ole bubomiyong hee oh gitu hehehe copot mukanya aku copot Ziya 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 mulai mengobrak abrik kamu nggak main Roblox sana main Roblox enggak 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 main aduh aduh makasih makasih ibu Ziya aduh Rakyla kamu bisa nggak jagain Ziya sendirian enggak bisa kenapa nggak bisa dulu aku jagain kamu sendirian nih ibu remote astagfirullah nggak boleh makan nggak makan nih 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 oke aku remotnya nggak ganti ganti lah ada satu lagi pokoknya Zia blocking nol Blocking nol kah Eh Zia digibahin Asyal Asyal ngomong apa guys Tadabat Asyal ini emang Kita copot kepala Zia yuk Ini gemes sekali Ini apa ini kulitnya Eh Astagfirullahaladzim Zia ini Digibahin balik Dia ngomongin apa guys Pertambol Bisa lepas JG kita ntar dinangis Kasian Nono Nono oke Nono Ini main laptop Kita balikin Zia ke ibunya yuk Yuk kita balikin ke ibunya yuk Sana sana blik Eh Eh nonono Nonono Sini Ayo balik Ayo balik Ayo balik Kita kembalikan dia ke ibunya Hap 1 3 Hap Ini bunyi kak ini Camiah Kita buka pintunya Kita kembalikan Luana 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 Mana Nih Saya kembalikan anaknya ke ibunya Aku harus kabur Kabur Kabe Kabur Teh Jadi nangis guys Kocak banget dah Kalo aku pergi Pasti dia nangis Emang aku ini Singetlah mantap jiwa Supaya kalo ada Zia itu aku suka kayak Suka kabur gitu Kayak ngumpet-ngumpet mengendap-endap kabur Karena dia pasti kayak bakal nangis gitu loh Kocak dah Sebenernya aku udah hantu karena pengen suat asar guys Takut keburu madrid Masa kalian ditinggal? Tidak mungkin dong kawan Tidak mungkin dong kawan Aku tuh nonton tau pas share house yang terakhir itu Share house tuh kayak seru gitu ya Neliatnya kayak Apa ya? Seru gitu loh nontonnya Gak bosen gitu Kayak lucu juga seru Terus aku liat pas Adil jadi Capa namanya? Aldo Aldo Eh hari ini tuh ada Valkyrie 48 sama share house ya Kayaknya jangan lupa liat nonton ya guys Guess Guess oke nga guess Guess oke dong guess Chubat si u chubat si Sebenernya aku tuh Sebenernya aku tuh kalo pake soft fans tuh suka sakit guys Aku ingin cerita Aku ingin cerita Eh ini boleh diceritain gak sih? Harusnya sih boleh Gitu kan Nah dan saya tuh kita baru kayak pas malem Itu baru yang di outdoor Dan disana tuh kayak bener-bener yang gak ada angin gitu loh Kayak udah lepek juga rasanya sebenernya Terus aku Mata kanan aku tuh Iritasi karena kelamaan pake soft fans mungkin ya Sampai Aku tuh gak bisa ngeliat Maksudnya Kayak udah buram pecah banget gitu loh Pengelihatan mata kanan aku Terus mata kanan aku tuh kayak udah merah perih gitu kan Nah Jadi aku mikir Pas lagi take video tuh Gak Aku ngerasanya ya Gak rapih sama sekali Kayak Berantakan gitu Apalagi line-nya aku gak tau line-nya Dari seberapa Apa sih? Pokoknya line kanan-kirinya tuh sama atau rata Atau enggaknya tuh aku gak ngerasa rata gitu Ngerasanya kayak berantakan Terus Pas aku liat video MV-nya ternyata rapih banget Keren banget sih JKT Member JKT tuh mantep banget deh Padahal Ngerasanya tuh gak rapih Pas aku tanya-tanya member lain juga Mereka juga ngerasanya kayak gak rapih gitu Terus ternyata Rapih banget Keren banget sih JKT Kalian ngerti rapih juga gak sih? Padahal aku pas ngelakuinnya ngerasanya gak rapih Tapi ternyata rapih Mana aku ngerti kayak udah kunang-kunang gitu mata kanannya Tapi aku gak tau kenapa ya Padahal aku pake soft lens Kayak udah selalu bersihin gitu-gitu Tapi mata aku tuh tetep suka perih gitu loh Kalo kalo pake soft lens Harus ditetesin air mata Iya aku waktu syuting pun tetes mata terus guys Cuman udah Mungkin karena udah hampir 24 jam pake Pake soft lens kali ya Terlalu lama gitu pake soft lens Dodolnya aku ya guys Waktu lagi break Maksudnya lagi gak aku take Aku tuh gak copet soft lens Malahan aku tetep pake soft lens gitu 51 ribu Wow Terus Aku beli ini Beli Es Es potong Es potong Aku beli banyak es potong Enak banget guys Sumpah es potong tuh Sebenernya es potong rasa coklat Rasanya gak kayak coklat sih Tapi yaudahlah Namanya es potong coklat kan Jadi yaudah ya Anggep aja itu rasa coklat Es potong Es potong rasa kacang hijau enak Aku belinya yang rasa coklat Tapi aku beli juga sih rasa kacang hijau Cuman aku gak makan rasa kacang hijau Jadinya kalo sekarang Kalo latihan aku tuh pake kacamata Rajin pake kacamata Sebenernya kacamata aku yang lama tuh udah ketemu guys Tapi tebal banget Aku gak suka Wow aku Kalo dari gift Fans kan sering dikasih hand sanitizer guys Sekarang aku punya banyak sekali Hand sanitizer di dalam laciku Kalo abis aku masih stok banyak Padahal dulu pas awal-awal tuh kayak Hand sanitizer tuh kayak Susah gitu kan Gak susah juga sih Tapi menurutnya kayak Lumayan mahal Terus persediaan Masker kesukaanku Sudah sangat menipis nih guys Tinggal Satu Tinggal dua Liat deh Eh Pokoknya tinggal dua guys Enggak guys Aku gak minta di gift Astagfirullahaladzim Sumpah loh guys Jangan kayak gitu dong Aku cuman Memberitahu saja Ya ampun Ya ampun Life gak collaboration live Yang bisa Si Mingkem Aku pengen pake lip tint kesukaanku Kesukaan member jeketnya sih Semua member jeketnya suka sekali dengan lip tint ini Karena ini sangatlah bagus Dan harganya sangatlah terjangkau Kalian mau tau apa? Kalian mau saya kasih tau? Tidak akan saya kasih tau Hahaha 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 Mari kita pake Hahaha Wow Sangat bagus Warnanya tidak terlalu menor Saya sangat suka Hahaha 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 Ada juga bedak yang dipake semua member jeketnya Kalian mau tau? Ini dia Tara Tapi kayak karuna pernah kasih tau ini deh Soalnya ini emang bagus sih Mesti semua member jeketnya Aku pake karena Yang lain pake Jadi aku ikut-ikut pake Seperti itu kawan Hahaha 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 Ini ada semut Kok napa sih ini suka ada semut sih? Bedak-bedak ada lagi bedak yang bagus Ini dia bedaknya Ini dia Sebenarnya ya Muka aku pake makeup dan tidak pake makeup Berbeda jauh gak sih menurut kalian? Jangan-jangan aku kayak di True Beauty Iya gak sih? Pas gak pake makeup Jalan orang gak ada yang kenal Huuuuh Keren Semut Eh Semut stop deh Semut 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 Oke Kulit Kulit aku tuh aneh guys Kulit aku tuh kering Tapi kalo pake makeup jadi minyakan Parah Apa nama kulitnya? Tidak normal Tidak kering Tidak minyakan Eh Maksudnya Tidak disebut Satu Satu doang Tapi kayak semuanya gitu Campuran Eh Semut Stop deh Kamu ini ngapain sih semut Apa ini gak rapet? Wah jendela aku rapet guys Tapi aku masih ada semut Kalian tau gak sih? Kertas minyak Kertas minyak Nah Dulu tuh aku kan mukanya gak ada minyak gitu kan Pas SD Terus aku kayak pengen banget Kertas minyaknya tuh warnanya jadi bening gitu Nah Lalu akhirnya aku memakai ayam goreng Jadi aku taruh kertas minyaknya di atas ayam goreng Seperti itu Jadinya Semutnya Eh semut kok jadi semut? Kertas minyaknya Kertas minyaknya Penuh dengan minyak Nah ya kertas minyakku tadi Lah Baru sedetik yang lalu aku pegang Sekarang aku sudah lupa Dia hilang Dia tidak ada Dia menghilang Ya Allah Azizi asadil Kami ini sangat pelupa ya kawan Ini dia kawan Mau lihat gak kertas minyak Ini kertas minyaknya sangat special edition Ini saya mendapatkannya sesuai dengan yang saya mau Kertas minyaknya beda Enggak warna biru Tetapi warnanya seperti ini Ini seperti ini Ini kertas minyaknya cuma kayak gini doang Tuh Seperti itu guys Di beginiin ke muka Nah jadilah kertas minyak Terus Ini dia Specialnya Kertas minyaknya ini sangat saya rawat Ini sebenarnya sudah cukup lama Tapi tidak hilang Karena saya sangat menyukai tempatnya Terus ada kacanya juga nih Ini kaca tuh Hai Buh 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 Wuuu Wuh 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 Hey Uwa kocak dah kertas, kenapa namanya kertas minyak? kenapa namanya bubur bayi? kenapa namanya bubur ayam? bubur bayi untuk bayi, bubur ayam untuk ayam kalau bubur ayam karena isinya ayam berarti bubur bayi seharusnya tidak bubur bayi masa bubur isinya bayi? berarti bubur wortel bubur daging serempet gak sih bubur bayi? masa toppingnya bayi? takut bubur, bubur sapi kalau bayi itu makannya bubur beras merah, aku suka banget merek itu eh enggak, musuh-musuh yang ada bubur beras merah itu enak bubur anak, bubur untuk bayi bukan bubur bayi kalau bubur untuk ayam, bubur ayam bubur manusia, bubur untuk manusia woy deh keren banget sih aku ngomongnya kayak kayak apa ya kayak penemu gitu so iya bet asih siasah del hmm hmm daripada kita pusingin bubur bayi, bubur manusia dan bubur ayam Mendingan bubur tidak diaduk Bubur diaduk sangatlah menjijikan Gak menjijikan juga sih Tapi misalnya kayak gak aja gak banget gitu loh Tapi ya bisa dimakan Tapi gak banget Kalau bubur diaduk Bubur kok diaduk Maksudnya Nanti gak berbentuk dong Kecampur semua Hmm begitu Kalau bubur gak diaduk tuh enak Kayak aku misalkan makan Sampingnya dulu nih Nasinya doang tuh kayak udah enak gitu Atau gak ntar diambil ayamnya dikit Jadi jadiin kayak Kalau kita kan makan nasi kayak pake Topping bukan topping Lauk jadi kayak lauk gitu Tidak Bubur diplastikin Bubur diplastikin Bubur disterofoam Bubur di mangkuk Makanan kesukaan kalian apa guys Makanan kesukaanku adalah Hmm Ini makanannya bukan makanan berat ya Makanan cemilan Makanan cemilan yang aku suka adalah Telur gulung Aku sangat suka telur gulung Dan sempol Telur gulung tuh anak banget gak sih guys Aku suka banget liat telur gulung Tapi telur gulung belinya dimana Dulu aku beli di sekolah Tapi harganya Mahal banget guys Isinya cuman Oh Kok gak salah Harganya itu 7 ribu Isinya tiga Itu mahal kan Terus aku pernah coba bikin deh Bubur gulung Telur gulung Bubur gulung Telur gulung Tapi kayak gak nempel di sticknya itu Wow Saya menjadi nomor satu Saya sangat terkejut Saya ini keren sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Oh my god Saya jadi malu Kayak ini sangat keren sekali Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak kawan-kawan Semua Spesial thanks untuk Kakak-kakak semua Gak ada spesialnya Semua Terima kasih Tapi Untuk Kak Alif Rayyan Ananda Kak Dewi Kak Karage Kak Wahdan Asadel Kak Fasant Kak Admin SZ SZ Oh keren Sayang Asade Sayang Z Kak Uh Bait Kak Adit Putra Kak Ihzan Mahan Kak Alif Fajar Kak Faldi Kak Er Kak Muhammad Saifudin Terima kasih Semuanya spesial Pakai telur Wih dih keren banget Siap ini Sekarang saya ingin Udahan Karena saya ingin Sholat Keren banget sih Tapi saya ingin mengucapkan Terima kasih sebanyak-banyaknya Untuk kalian semua Dan saya ingin Mengucapkan Keseratus-seratusnya Tunggu sebentar Yang pertama Terima kasih banyak Untuk Kak Alif Rayyan Ananda Kakak ini Sangatlah berjasa Pada showroom hari ini Yang kedua Untuk Kak Dewi Juga terima kasih banyak Kak Dewi ini Sangatlah rajin Nonton showroom saya ini Yang ketiga Untuk Kak Karage Juga terima kasih sekali Kebetulan Ayam chicken Karage Kesukaan makanan saya Kesukaan makanan saya Makanan kesukaan saya Yang keempat Ada Kak Wah dan Asadel Saya juga berterima kasih banyak Kepada Kakak Kakak keren banget Bisa di nomor empat Yang kelima Kak Fasan Kakak juga keren sekali Saya ingin berterima kasih Banyak sebanyak-banyaknya Yang keenam Ada Kak Admin SZO Keren sayang Z Terima kasih Kak SZO ini Yang sering Membuatkan avatar Bergambarkan saya sendiri Yang ketujuh Ada Kak Uh Bait Terima kasih banyak juga Giftnya dan Semua-semuanya Terima kasih banyak Lalu ada Kak Adit Putra Terima kasih banyak Afalnya gemas sekali Mirip Mirip apa ya? Mirip B2 Dan yang ke sembilan Ada Kak Ikhza Mahen Terima kasih banyak juga Kak Lalu ada Kak Alif Fajar Terima kasih banyak Ada Kak Faldi Terima kasih banyak juga Ada Kak Muhammad Saifuddin Terima kasih banyak Nomor 13 Ada Kak R Terima kasih banyak juga Ke 14 Ada Kak Rido 21 Terima kasih banyak juga Terima kasih banyak juga Kak Ke 16 Ada Kak Karung Bantal Bukan Sarung Oke Terima kasih banyak Kak Yang ke 17 Ada Kak Mala Terima kasih banyak juga Sangat-sangat Berterima kasih Kak Inisara Kak Rezki Kak Aldir Kak Hanikami Kak Raramaskana Kak Alpukat Keriput Alpukat Keriput Kak Angga Kak Afridel Kak SLM Kak Dinda Dindanat Kak Cari Oshi Terima kasih Saya bisa menjadi Oshimu Kak Nadila Istikharoh Kak Garlik Kak Faisal Kak Nav Hashtag Zimat Zimat Kak Rizal Jo Kak Nanta Kak Erdermawan Kak Lilin Veranda Kak Lilin Veranda Terima kasih Kak Biwan Sayang Azizi Sayang Kak Biwan juga Kak Bangyo Kak Yusnita Rosiani Kak Aice Kak Riz Kak Dhani Kak Mimos Akernar Terima kasih Kak Nuril Kak Fitian Kak Deles Kak Molen Kak Hanif Kak Raka Kak Tebe Kak Pogol Kak Sif Kak Johan Audi Kak Azizi Wan Sayang Azizi Saya juga sayang Azizi Wan Kak Deniz Kak Iyan Azizi Azizi Asfadel Azizi 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 Azfadel Terima kasih Kak Andriawan Terima kasih Kak Maul Cimol Terima kasih juga Kak Jikiti Fortit Fans Pono Rogo Wow Keren sekali Kak Happy Kak Homura Kak Iyan Sayang Azizi Saya juga sayang Kak Iyan Saya terima kasih juga Kak Yok Kak Alif Julian Kak Heliot Rop Kak Butudana Call me Saya telfon sekarang Nggak bercanda Kak Seraz Kak Sanjaya Kak Yah Doble Yah Si Dobleng Dan Kak Nurdian Kak Dini Absarina Kak Sa Satuka Kak Saik Kak Arash Kak Arash Kak Firdaus Kak Dera Kak Bodeks Kak Ferry Kak John PTM Kak Berliana Putri Kak Astia Luxvi Kak Iqbalash Kak Arga Kak Bimantara Kak A Kak Ramo Kak Sergi Kak Satrio Terima kasih banyak Kak Oho Sama Kak Sadewa Barak Kak Et R Arif Vigar Kak Geleng Kak Nisa Kak Joy Terima kasih Kak Nusli Pejuang SR Kak Fadil Indonesia Baby Oshie Kak Fadil Indonesia Azizi Oshie Terima kasih Kak Saigawa Kak Indra Guniti Kak Kwerti Kak Donfit Dan Kak Habil Ihsan Dan semuanya Walaupun nggak ada di Live Ranking Saya berterima kasih banyak Walaupun kalian Nggak ada di Live Ranking Tapi Semuanya Saya tetap Berterima kasih Karena kalian semua Keren Widi Apakah saya harus Showroom lagi Kapan Saya tidak tahu Ya Saya nggak tahu Cara screenshot guys Gimana guys Oh sudah bisa di screenshot Oke oke Mari kita screenshot dulu guys Sebentar ya guys Saya hilang ini dulu guys Oke guys Oke guys Oke oke Nih Tunggu ya Gimana ya Biar semua yang keliatan Oh gini Biar semua penonton Oke Mari kita screenshot Tunggu ya Tunggu ya guys Susah nih saya Saya pingin Kasih jempol yang Paling mantap Gimana bisa di screenshot sih guys Oke guys Nggak bisa di screenshot guys Gimana dong Saya screenshot dari sebelah kanan dulu deh Gimana ya Nah sekarang yang sebelah kiri Gemes banget Gemes Oke Sekarang yang sebelah tengah Biar semuanya keliatan guys Nah gemes sekali Sekarang coba sekali lagi Bisa nggak ya Yang semuanya keliatan Bisa Wow Oke cukup guys Mungkin tadi Sudah nggak bisa lagi di screenshot Terima kasih banyak semuanya Telah menemani Aku Menjelang buka puasa Kalian semua Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya Pokoknya kalian semua Nggak boleh sakit Harus Selalu menjaga kesehatan Harus menjaga Makannya Jangan lupa selalu minum vitamin Dan istirahat yang cukup Oke Oke nggak semuanya Kalau nggak oke Saya nggak jadi selesai nih Harus jawab oke dulu sekarang Ayo Jawab oke Jawab oke Jawab oke Terima kasih banyak guys Kalian semua berbias gaming deh Paling berbias gaming Baiklah Sampai bertemu lagi Di showroom selanjutnya Kalau bisa sih pas sahur ya Ya nggak sih Ya nggak sih Ya lah Masa nggak Oke saya nggak tau Pokoknya saya udahan dulu Dadah semuanya Bye 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 bye